Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng aku Vika di channel Ayu Story Nah di video kali ini sesuai sama judulnya Aku mau share ke temen-temen tips Supaya kita bisa menebalkan bulu alis kita Atau rambut alis kita Karena yang kita tau sekarang ini Akhir-akhir ini alis tuh menjadi salah satu mahkota buat kita Nah langsung aja di video kali ini Aku mau menggunakan bahan-bahan sederhana Yang bisa kita gunakan buat menebalkan alis Apa itu? Yang pertama adalah lemon Yang kedua adalah lidah buaya Kita juga bisa menebalkan alis menggunakan lidah buaya Dan yang ketiga adalah kita bisa menebalkan alis menggunakan baby oil Nah di video kali ini aku juga sekalian langsung aku share tutorialnya Penasaran seperti apa? Tonton videonya sampai selesai ya Next yang pertama yang harus kita lakuin adalah Kita harus siapin dulu bahan-bahannya ini Kita ambil gel lidah buayanya Dan kita peras si air lemonnya Nah langsung aja kita potong menjadi 4 bagian Langsung kita peras ke dalam mug Sebenernya ini kita gak perlu banyak-banyak Kita peras secukupnya aja Ini udah siap segini aja Kita cukup peras aja kayak gini Next ke bahan yang kedua Yaitu si aloe vera atau lidah buayanya Kita potong Menjadi bagian yang lebih kecil Selanjutnya kita kupas Kita hilangin kulitnya Kita potong supaya nanti lebih gampang lagi Udah langsung kita Beginikan Kita simpan pada dimangkok Kita kupas yang bagian atasnya aja ya teman-teman Supaya kita bisa mendapatkan gel yang ada disininya Nah setelah bahan-bahannya tadi kita siapkan Selanjutnya kita bersihkan dulu Muka kita Mungkin spesial buat daerah alisnya aja Supaya nanti kita habis vitamin dari bahan-bahan yang kita pakai Itu bisa meresap secara sumpah Oke setelah tadi bahan-bahannya yang udah kita siapin Udah siap Langsung aja kita aplikasikan ke bagian alis kita Ini first aku mau nyobain pakai lidah buayanya Langsung kita potong Dan langsung kita oleskan ke bagian alis kita Sebenarnya ini lebih efektif mengoleskannya sebelum tidur Supaya nanti kita bilas setelah kita bangun tidur Tapi bisa juga ini kita pakai sekarang Dan nanti kita bilas setelah dia setelah tidur Rida buaya merupakan tanaman yang terkenal Mampu mempercepat pertumbuhan rambut Sehingga efektif untuk menebalkan alis mata Selain itu lemon kayak akan vitamin C Sehingga banyak dimanfaatkan untuk menjaga daya tahan tubuh Dan mencerahkan kulit Selain manfaatnya di atas Ternyata lemon juga efektif loh untuk menebalkan alis Sudah setelah dia rata ke alis kita Kita tunggu beberapa lama Beberapa menit 10-15 menit Supaya dia setengah kering Lalu next kita aplikasikan si air lemonnya Nah setengah dia setengah kering Kayak ini ini udah nggak begitu lengket Langsung kita simpain lagi Pake air perasan lemon tadi Ini aku pake kuas make up Langsung bismillahirrahim Langsung kita masukin ke Campurin ke alis kita Hati-hati jangan sampe netes ke mata Pasti bakal perih Kita olesin terus Awas jangan sampe netesin mata ya Setelah itu kita diamkan lagi beberapa menit Dan langsung kita timpa pake si baby oyo Nah jika teman-teman Eh dia mau netes Nah jika teman-teman yang ini rajin mengoleskan secara teratur 3 malam sekali atau 1 minggu sekali Itu pasti akan berasa perubahannya Alisnya itu bisa lebih tebal Berasa lebih tebal Ini aku udah nyobain Karena sebelumnya aku tuh alisnya ini banget Walaupun ini sebenernya Rada udah ini sih Kayak udah expired gitu Maksudnya udah tua baru Menebelin alis But it's okay Kita coba kan Nggak ada salahnya Gimana menurut pendapat kalian? Worth it nggak? Share di kolom komentar ya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum